Kembali lagi di channel Afet Hadi Oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana sih cara mengatasi masalah pada aplikasi Fotolib ini ya Nah jadinya jika teman-teman ini menggunakan aplikasi Fotolib Namun kalian itu saat kalian menggunakannya itu mengalami masalah di dalamnya ya Entah itu error atau tidak bisa digunakan Atau aplikasinya keluar sendiri Atau aplikasinya itu tidak bisa login ya Intinya masalah-masalah pada aplikasi Fotolib ini ya Jadinya disini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya Nah sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share-share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui Karena berbagi tuindah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update yang terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke Nah jadinya di langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian tuh coba cek koneksi internet kalian ya Pastikan koneksi internet kalian tuh stabil dan tidak ada Gangguan pada jaringan internet kalian Jika kalian menggunakan wifi kalian pastikan wifi yang kalian gunakan tersebut Tidak banyak yang akses atau tidak banyak yang terhubung pada jaringan wifi kalian Jika banyak yang terhubung atau banyak yang akses Nanti data dari wifi nya akan terbagi Ke beberapa device yang sudah tersambung atau terhubung ke dalam wifi kalian ya Jadinya jaringannya akan bermasalah Iya di tips yang pertama ini kalian tuh cukup cek koneksi internet kalian Kemudian di tips yang kedua yang saya bisa share kepada teman-teman Yaitu disini kalian tinggal klik dan tangan saja pada aplikasi fotolip Nah kemudian disini akan muncul fitur yang pertama ada info aplikasi Kedua ada hapus ketiga ada bagikan Nah disini kalian tuh tinggal pilih saja fitur info aplikasi seperti ini Nah disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian tuh bisa lihat disini ada fitur yang namanya penggunaan penyimpanan Nah di fitur penggunaan penyimpanan ini Kalian tinggal klik saja ya fitur penggunaan penyimpanan seperti ini Oke Nah setelah kalian klik fitur penggunaan penyimpanan seperti ini Kemudian disini kalian tuh bisa mengklik hapus cek ya pada aplikasi fotolip disini Apa sih cek ini? Cek ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi fotolip Yang dimana sampah ini dapat mengganggu kinerja kalian saat menggunakan aplikasi fotolip ini Jadinya disini saya menyarankan kepada teman-teman Untuk menghapus sampah-sampah yang ada di dalam aplikasi fotolip ini sebelum kalian menggunakannya Nah kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian tuh tinggal keluar saja Nah disini kalian tuh tinggal klik saja paksa berhenti ya pada aplikasi fotolip ini Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian itu fitur yang ada di dalam aplikasi fotolip ini Atau sistem yang ada di dalam aplikasi fotolip ini kembali normal seperti awal ya Kita klik paksa berhenti seperti ini ya Nah sudah klik paksa berhenti Kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu disini kalian tuh bisa keluar saja ya Keluar saja dari tampilan ini Kemudian disini kalian tuh tinggal masuk ke playstore ya Bagi kalian pengguna Android Jika kalian pengguna iOS kalian tinggal masuk ke appstore ya Nah disini kita masuk ke dalam playstore terbeda dulu Nah disini kalian usahakan sudah mengupdate atau memperbarui aplikasi fotolip kalian ini ke versi terbaru Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian tuh mendapatkan fitur-fitur terbaru yang dapat menunjang kinerja kalian saat menggunakan aplikasi fotolip ini ya Nah jadinya disini kalian harus mengupdate-nya Nah jika kalian tuh masih mengalami masalah Dan kalian tuh sudah menggunakan beberapa tips yang saya bisa berikan tadi Disini kalian tuh tinggal gulir ke bawah disini ada pilihan kontak developer Yang dimana ada disini ada email dari developer aplikasi fotolip ini Yaitu fotolip.android.support.lighttrick.com Jadinya disini kalian itu bisa mengirimkan pesan email yang berisi tentang masalah kalian ke alamat email yang sudah diberikan ini Nanti kalian akan dibantu untuk menyesuaikan masalah kalian Yaitu kalian tuh jika kalian masih mengalami masalah atau Suatu masalah ya Maksudnya di dalam aplikasi fotolip ini akan selesai ya Oke mungkin sekian tutorial atau tips Yaitu bagaimana cara mengatasi semua masalah pada aplikasi fotolip ini Semoga tutorial tips yang bermanfaat Jika tutorial atau tips yang bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada ukuran jelas atau kalian masih belum paham Kalian tinggal tulis di kolom komentar Jika ada request tutorial tutorial tips kalian tinggal tulis di kolom komentar See you next time and bye